Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yudhul Alamsa Disini saya akan menjelaskan Terkait proses pengurusan Dan pengurusan harta waris Pak Ili Setelah putusan Pak Ili dijatuhkan Maka si Pak Ili langsung kehilangan hak Untuk melakukan kepengurusan dan penguasaan Ternyata harta kekayaannya Ketua segenap harta kekayaannya akan menjadi Bodil Pak Ili Yang tiga, prorator yang ditetapkan dalam putusan Pak Ili Bertugas untuk melakukan pengurusan Atau pengurusan Bodil Pak Ili Di bawah pengawasan hakim pengawas Meskipun terhadap putusan tersebut Diajukan upaya hukum kasasi atau peninjuan kembali Yang empat, dalam setiap putusan kebaikan Atau penetapan siapa yang menjadi kuratornya Yang terakhir, penetapan kurator ini Ditasarkan atas pengajuan dari pihak Pemohon Pak Ili Selanjutnya, apabila pemohon Pak Ili Tidak mengajukan usul siapa yang akan menjadi kurator Maka hakim akan menetapkan Balai harta peninggalan sebagai kuratornya Selanjutnya, kurator harus independen Dan tidak mempunyai konflik of interest Dengan debitor ataupun kreditor Kemudian, ketentuan kurator harus independen Dan bebas konflik of interest Tidak ada saksi hukum jika hal ini dilanggar Seharusnya pembuatan undang-undang Menentukan sanksi apa yang diterapkan Jika di kemudian hari kurator terbukti Tidak independen dan mempunyai konflik of interest Atau sejak titiknya hakim dalam Putusannya harus ditetapkan sanksi mengenai hal ini Pengumuman dan rapat kreditor Yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan oleh kurator Setelah atasnya keputusan keelit adalah mengumumkan keelitan depitor Dalam berita negara Republik Indonesia Serta dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim menawas Dua, agar untuk diketahui para kreditor dari sepali tersebut Pengumuman keelitan dalam surat memilih makna yang sangat strategis Oleh karena para kreditor belum tentu mengetahui akan adanya keelitan dan depitor tersebut Makna pentingnya kreditor mengetahui adanya keelitan depitornya adalah Untuk pengajuan tagihan serta verifikasi hutang Tanpa adanya pengajuan tagihan dan proses verifikasi hutang tersebut Hampir dapat dipastikan kreditor tersebut tidak tercatat sebagai kreditor Pemumuman koran ini diumumkan dalam jangka waktu lima hari sejak putusan pilih ditetapkan Hakim pengawas wajib menyampaikan rencana penyelenggaran rapat kreditor pertama kepada kurator Kemudian kurator wajib memberitahu mengenai rapat kreditor pertama pada para kreditor Dengan surat tercatat atau kurir selamat-lamatnya lima hari sejak putusan pilih ditetapkan Melanjutkan usaha atau ongoing current Jika dipandang perlu kurator berwenang atas pertujuan pangitra kreditor Untuk melanjutkan usaha going current depitor Jika hal itu dipandang akan menguntungkan harta pahili Untuk melancarkan pembahasan kebelitan kurator Harus segera membuat daftar utang-utang pihutang harta pahili Dan nama-nama tempat tinggal atau tempat kedudukan para berpihutang Serta jumlah pihutang mereka Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebih punya jangan memaaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!